warganya yang jelingan gak bisa jalan sakit, sekarang dia mana? gak bisa dibawa kesini ini udah berapa lama gak bisa jalan? ya kurang 2 tahun 2 tahun gak bisa jalan insyaallah Allahumma salli alaihi muhammad selamat menikmati jangan dibantu, jangan dibantu udah, apa-apa sendiri? biar jalan berjalan terus Allahumma salli wa salli alaihi muhammad Allahumma salli wa salli alaihi muhammad kita harus menyimpan semua saya dituduhnipu dari setahun yang lalu Sampai sekarang Tetap ngaji, tetap nyantai Saya nipu sudah masuk penjara Coba yang bilang saya nipu Ngomongan di Youtube Coba ngomong Gak usah ngomong saya pakai tring Gak usah ngomong saya apa Coba saya tantang Yang nuduh saya nipu Coba bilang Gu Sam Sudin penipu Ngomong gitu di Youtube Baru akan saya buktikan Tak tantang Yang bilang saya katanya dukun penipu Coba bilang Gak usah bilang Gu Sam Sudin yang lain-lain lah Padahal ini kebetulan Coba bilang Gu Sam Sudin penipu Akan saya buktikan Tapi sebelum saya buktikan Saya juga minta untuk orangnya membuktikan Siapa yang saya tipu Satu orang saja Orang yang saya tipu Bawa ke Polres Laporkan saya masuk penjara Nanti tak buktikan Kalau ada pengadilan Cuma keluar-keluar Ngomong-ngomong Tak bisa buktikan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Allahumma salim Selamat menonton! Allahumma salim Alhamdulillah 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 Allahumma salli wasallim Wabarik ala Sayyidina 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 Allahumma salli wasallim Allahumma salli wasallim Allahumma salli wasallim Allahumma salli wasallim Allahumma salli wa sallim Wa barik ala sayyidina 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 muhammah Sayyidina 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 muhammad Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad Allahumma salli wa sallim wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad madinil nurridhati 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 washirisari fisa iril asma'i 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 sebut nama diri jisih sendiri penjelengan monggo wa syifati 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 wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin bismillahirrahmanirrahim 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 inna a'tayna kalkawusar fasalli lirabbi kawanhan inna sani akawwal abadhan bismillahirrahmanirrahim allahumma salli wa sallim wa bariq ala sayyidina muhammad dinin nurridhati washirisari fisa iril asma'i washirisari wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim hajat wa ya kodial hajat wa ya kodial hajat wa ya kodial hajat saya meminta selamat dan tenang dan saya meminta ya Allah semoga sebutkan hajat panjen dengan masing-masing bismillah 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 inna ma amruhu iza arada syai'an ayyaku lalau kunfaya kun kunfaya kun kunfaya kun fa subhanal ladhi biyanihi malakutu kulli syai'u wa illahi tuhja'u tak apa-apa selamat jalan selamat jalan bapak ibu semuanya alhamdulillah yurubil alamin di siang hari yang berbahagia ini alhamdulillah kita semuanya bisa bersilatul rahmi tetap muka semoga kita bisa doa-doa saling mendoakan dan menjadi saudara setuluran selawat 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 selamat amin alhamdulillah kulolan panjen dengan setoyo ini saya dan panjen dengan itu sama kita itu sama-sama manusia maka yang terpenting kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala semoga hajat kita semuanya dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin ya robbal alhamdulillah sebab saya manusia panjen dengan manusia kita ini semuanya hamba yang penting kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala semoga yang menjadi hajat kita semuanya dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin ya robbal kita semuanya ini hanya sebagai wayang dan yang lainnya adalah sebagai sababiah wasilah untuk meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada yang lebih baik diantara kita kecuali iman dan taqwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala minggu 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 kita sedoyok saya minggu 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 bisa menerima semua yang yang Allah berikan dalam diri kita menerima penuh cinta karena menerima menerima kita kepada subhanahu wa ta'ala minggu 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 kita kepada sama sehingga kalau cinta nanti gak ada beban kalau cinta nanti tidak ada beban lagi di dalam kehidupan ini makanya panjang dengan semuanya disini terutama anak-anak saya saya minta untuk mengamalkan sholawat di dalam hati panjang itu ada mahabbah supaya muncul nubuah menyambung ke Nur Muhammad dan Nurullah sehingga hatinya itu selalu dipenuhi dengan cinta sehingga tidak ada tempat untuk membenci kalau hati kita sudah penuh dengan cinta maka tidak akan ada lagi beban di dalam hati kita karena semuanya akan menyenangkan jika di dalam hati kita dipenuhi dengan cinta maka tidak akan ada lagi yang namanya kegelisahan tidak akan ada lagi yang namanya kesusahan tidak akan ada lagi yang namanya kekhawatiran oleh sebab itu penuhi hati kita dengan cinta bagaimana caranya? dengan cara mengamalkan sholawat kalau kita cinta tidak akan ada yang namanya kesusahan tidak akan ada yang namanya penderitaan tidak ada yang namanya kemarahan tidak ada yang namanya kekhawatiran apapun yang terjadi akan terasa nikmat bahkan sesuatu hal yang menyusahkan pun rasa menyenangkan sebagai contoh kalau kita cinta kepada istri kita ya oh kalau kita punya istri walaupun kerja siang malam banting tulang kehujanan kepanasan tapi rasanya bahagia karena ada rasa cinta terhadap istri kita kita kepada anak kita dan khusus juga cinta kepada seluruh manusia kalau kita sudah cinta kepada manusia mau dicuci mau dibully tidak ada masalah maka hati-hati yang senang mengamalkan sholawat akan muncul mahabbah akan mengucul mahabbah rasa cinta terhadap sesama tetapi dari pertama kali masuk ke dalam nubuah akan masuk ke dalam mahabbah rasa cinta kepada manusia maka akan diuji juga dengan manusia itu karena akan dicaci dibully dihinat tapi kalau sudah cinta maka tidak akan ada pengaruh apa-apa ingat ketika kita mengatakan cinta disitu akan ada ujiannya cinta tanpa ujian cinta tanpa pengorbanan itu namanya bukan cinta tapi nafsu maka disitu nanti akan ada ujian ujian kita akan diuji oleh Allah SWT seperti ketika Nabi Ibrahim mengatakan cinta kepada Allah aku adalah kekasihmu engkau adalah kekasihku maka diuji oleh Allah bagaimana tidak beliau disuruh untuk menyembelih anaknya sendiri sedangkan beliau sangat-sangat cinta kepada anaknya menunggu beberapa tahun sampai akhirnya mempunyai anak laki-laki diuji oleh Allah apakah kamu benar-benar cinta kepada saya atau hanya di bibir atau cintamu hanya karena manusia dan ternyata beliau benar-benar cinta kepada Allah SWT maka panjeningan semua santri yang ada di sini ketika panjeningan saya minta untuk tirakatan bangun jam 1 malam sampai jam 5 pagi tidak boleh tidur tirakatan yang pertama yang kedua santri di sini makannya hanya tela tidak makan nasi maka ibu-ibu yang menginap di sini bapak-bapak kalau mau makan nasi di luar beli kalau di sini tidak menyediakan sebab kita ini tidak pernah makan nasi kita makannya tela dan itu dulu sudah selama 5 tahun yang lalu jadi kalau panjeningan nginap di sini mau makan di luar karena di sini tidak menyediakan nasi kita makannya tela dan bagi siapapun yang mau tirakatan jeningan mengambil kembelengan di sini ini bukan tentang kesaktian tidak ada orang yang sakti di dunia ini tidak ada kesaktianmu adalah kesabaranmu orang yang sakti itu yang terimoeng pandung ketika dikasih ujian kesusahan dia bersabar tetap senang ikhlas ketika dikasih kesenangan dia bersyukur jadi enggak kokan lagi sehat semaunya sendiri buat maksiat kalau sakit ya Allah ya Allah enggak seperti itu jadi ketika sakit dia tetap tenang tetap sabar ketika dia sehat dia bersyukur digunakan untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi kesaktianmu adalah kesabaranmu orang yang sakti itu adalah orang yang sabar karena setiap orang semakin dia sabar semakin akan mendapatkan derajat dan pangkat dan pangkat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala derajat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dan itu akan terus naik tingkatannya sama seperti anak SD diuji dengan 1 tambah 1 2 tambah 2 tambah 5 10 perkalian dan seterusnya akan terus naik derajatnya dan ujian soal itu jangan dijadikan persoalan karena di setiap soal itu sudah ada jawaban di sebelumnya setiap kali memberikan persoalan ujian pasti sudah diberikan jawaban sebelumnya kita hanya diminta untuk bermuasa bah diri hanya diminta untuk introveksi diri hanya diminta untuk bertadabur alam kita hanya diminta untuk uzrah kita hanya diminta untuk lebih bertafakur kepada Allah subhanahu wa ta'ala setiap persoalan pasti ada jawabannya maka persoalan jangan dijadikan soal sudah tinggal dilakukan dijalani diteguni dinikmati itu saja Allahumma sholi ala sayyidina muhammad wa ala alih sayyidina muhammad Allahumma sholi ala sayyidina muhammad wa ala alih sayyidina muhammad anak-anakku panjang dengan semuanya bapak-bapak mau di sini silahkan mau ikut di rakatan 41 hari mau tidak ada yang melarang saya malah senang atau tamu saya ikut sholat malam makan gratis tempat tinggal tidur di sini gratis ada yang minta biaya monggo tapi makanya seadanya tempat tidurnya seadanya makanya cuma tela mengamalkan sholawat supaya muncul nubuah mahabbah rasa cinta tetapi biasanya ketika seseorang mengamalkan sholawat akan muncul rasa cinta dan akan ada ujiannya siap-siap nanti penjenengan kalau pengen mulia maka harus siap untuk dihina semuanya akan ada proses-prosesnya dan kita ini harus menjalani proses yang kita jalani buah pedang prosesnya harus dibukul dulu beribu-ribu kali harus sabar ketika dibukul itu tidak boleh namanya mengeluh atau mengeluh sekedarnya saja tidak apa-apa tapi jangan sampai melepaskan apa yang sudah Allah berikan jangan sampai kita ngerusul kenemenan sebuah pedang harus seridok karena ketika ingin mendapatkan rita Allah maka harus seridok dengan apa yang Allah berikan prosesnya pedang itu sebelum tajam harus dipukul beribu-ribu kali dengan besi yang lainnya sampai akhirnya menjadi pedang yang tajam tanah genteng itu sebelum kuat menahan air hujan dan panasnya dari matahari harus siap menjalani proses untuk di injak-injak diilas-ilas dijemur dibakar itu adalah prosesnya maka ketika panjeningan mendapatkan sesuatu hal yang tidak baik belum tentu itu bukan hal yang baik bisa jadi itu yang terbaik yang Allah berikan maka selalu yakin dengan kotor-kotor ya Allah selalu berhusnudan kepada Allah subhanahu wa ta'ala bisa jadi jenengan punya istri yang terawat itu yang terbaik untuk diri kita supaya kita jadi orang yang sabar banyak riwayat mungkin jenengan nanti bisa ngobrol sama Abah Yai ini beliau Abah Yai banyak riwayat yang menyampaikan bahwa ada seorang yang diangkat oleh awali ini ada di beberapa kitab hikam kitab mambaul hikmah diterangkan ada seseorang diangkat menjadi wali karena istri itu cerwewet bahkan ada seorang santri yang soan ke rumah Kiainya lagi di hutan ketemu sama istrinya istrinya yang cerwewet ditanya kemana Abah Teng Bundi ini ngalas balik badukan ternyata sampai di hutan sana Abah Yai itu sedang bersama sebuah seorang macan macan itu membawain kayunya sampai ngobrol berapa tahun kemudian balik lagi pengen soan ke tempat Abah Yai ternyata istri yang pertama yang cerewat sudah meninggal ganti istri yang kedua nurutnya Rara Meram ke Bundi Abah-Abah seteng sabin setelah ke hutan ke sabin itu hutan itu Abahnya membawain kayu sendiri lo tanya santinya tanya lo macanya mana bayang abahnya jawab dulu waktu istri saya cerewet saya sabar itu saya saya hantam tadi gak ada untuk melalui sabarannya macanya gak tunjuk lagi dibanyak hikmah dibalik kesengsaraan sengsaraan berkah banyak berkah dari musibah musibah itu membawa berkah jangan sehutan dulu kalau punya tetangga yang kenyih ngomongan suka ngerasani ngelohan bisa jadi itu memang Allah kersani supaya kita itu bisa jadi tetangga yang lebih sabar janya lebih sangat punya anak yang bandel punya orang tua yang pikun dikasih makan karena belum punya mertua yang sudah sering banding bandingkan sama menantu yang lainnya usaha selalu bangkrut jangan sehutan dulu saya itu dari kecil hidupnya sengsara 7 tahun saya itu mohon maaf mandi yang memandikan ayah saya yang nyebok itu saya sampai saya putus sekolah pengen mondo aja saya gak bisa padahal cita-cita ayah saya itu saya dulu ingin ditaruh di tebu di tempat ganti sekarang ini karena beliau kebun akhirnya sekolah saya keluar saya lebih baik keluar dari sana untuk ngurusin abah saya karena ibu saya harus kerja yang nyebokin semuanya saya anak kecil masih ada kekhawatiran tapi ternyata ketika saya sudah dewasa walaupun saya tidak pernah mondo alhamdulillah punya pondok pesantren walaupun saya tidak pernah mondo bisa mondo kina anak-anak saya bisa manggil kia itu semuanya ada hikmahnya sengsara itu membawa berkah maka jangan pernah mengangkat bahwa sesuatu hal yang diberikan Allah itu sesuatu yang buruk pasti ada kenikmatan setiap jalan yang naik padahal hanya akan ada yang turun ada kenikmatan dibalik kesengsaraan ojo terlalu susah lepas susah ojo terlalu seneng lepas seneng ojo seneng lepas seneng ojo terlalu susah lepas susah dinikmati semuanya ada proses prosesnya dihina orang bukan berarti kamu itu akan hina tanaman itu menjadi subur karena dikasih kotoran karena dikasih pupuk maka jangan suudan dulu dengan kotoran kasih kotoran bisa jadi itu untuk menyuburkan jangan terlalu benci dengan kotoran kalau kamu bisa bijaksana bijaksana itu hikmah bil hikmah kotoran kamu ambil taruh di tanaman subur kamu makan gak usah terlalu susah dengan kehidupan kehidupan itu mengalir saja makanya sering-sering santri itu tak ajak ke sungai biar mengalir kalau ada kotoran tidak usah dibawa singkirkan omongan cacian hina-hinaan pengkhianatan tidak usah dibawa biar gak membebani air yang mengalir sudah biarkan mengalir saja jangan sampai hinaan cacian itu kamu bawa akan membebani perjalanan hidupmu makanya santri ini tak minta untuk melaku habis gembelingan jalan kaki jalan kaki itu jangan buru-buru pengen cepat sampai dinikmati prosesnya akan banyak ilmu yang saya mendapatkan makanya di jalan itu akan ada yang membully mencaci menghina dan sebagainya gak apa-apa gak usah dibawa gak usah ditanggepi lepaskan saja dinikmati akan banyak ilmunya makanya nanti santri jalan kaki yang mau ikut sama saya mau jalan kaki ketopatnya gusuk nanti setelah itu jalan kaki ke purwa mau kalau mau ikut dinikmati perjalanannya setelah selesai puasa puasa 41 hari ini maka yang puasa 41 hari ini sing tenanan sing tenanan makanya oh tenang sing tenanan beda di tenanan gak ada di dolanan sing tenanan Allahumma suli'ala su'idina muhammad Allahumma suli'ala su'idina muhammad ilmu itu ada tiga ada ilmu dari nurullah ada dari nur muhammad ada yang dari dalam diri diri kita sendiri jalurnya ilmu itu ada tiga ada yang di dalam diri kita sendiri ada yang dari nurullah ada yang dari nur muhammad tinggal bagaimana jalan kita untuk mencapai Allahumma suli'ala muhammad salallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallam ini ngaji salawat lain orang sholat malam pakai salawat pakai hijib pakai al-qad kalau dikatakan dugun kita ketawain aja orang ngarangi diarangi orang kelong sampai jualan emas semuanya punya emas ada orang emas 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 sedang saya emas 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 em em sama-sama punya toko mas ada uang bengok-bengok masih imitasi kabel kaya palsu kaya tenanan masin kira-kira biasa sama-sama kuyuh orang usaha di kalau ada yang bilang saya dukun apa saya ketawain aja tak kuyuh Allahumma sallallahu wa'amman dikuyuh aja dikuyuh aja sekarang jokera yang telpon kuyuh aja tiba-tiba udah jas udah jasin di mebur udah jasin setelah dikuyuh aja dikuyuh aja orang usaha dikuyuh aku ini mergulah aku ditambahin aku ini mergulah aku aku ditambahin api maka mau ini tambahin banyak uangnya karena sampai jualan emas nganggung emas asli orang bengok-bengok orang bengok-bengok orang bengok-bengok itu emas asli enak orang bengok-bengok makanya saya bilang sama Kang Jokera Kang Jokera dikuyuh aja ngomong kalau ada mobil kalau ada yang dikuyuh bengok-bengok seneng saya seneng saya bahagia makanya Rene ada yang ngomong gusam settingan sampai jawab ya aku dibayar ini dibayar tinggal konten saya sampai yang lain orang bengok-bengok asli sakti malas dikubung-kubung yang bengok-bengok saya gelap semua orang bengok-bengok tidak usah ditanggepi seperti itu tidak usah ditanggepi ditanggepi sampai milu bus dobel surapopo siapa yang tidak akan pernah lepas dari sebaik apapun kita yang namanya orang tidak suka itu pasti ada tapi saya ada yang goblok ini kanjeng nabi yang jelas-jelas sebagai manusia paling mulia yang maksum tidak punya dosa jadi diarani tukang tipu diarani tukang sihir diarani tukang sihir diarani dukun kanjeng nabi kanjeng nabi kanjeng nabi diarani dukun tapi kalau kanjeng nabi gusti Allah sampai divitah jendiana gusti Allah divitnah duyanah sampai gusti Allah siapa yang tidak akan lepas dari fitnah dunia diarjannya dinikmati terus tidak usah dianggap terus saya berpikir double saya berpikir saya berpikir saya berpikir saya tidak usah sampai murah saya berpikir saya berpikir saya asli sampai ronok nyapak ronok dibayar padahal sampai dibayar aku Allah s.w. tidak apa-apa orang mau bicara apa saja terus jar-jar jar-jar kebenaran itu tidak butuh pembentaran itu benar atau tidak benar kuliah itu diara ngapu diara nipu sekandisi bahkan dari setahun yang lalu saya dituduh nipu sampai sekarang mana ada satu orang yang merasa saya nipu saya dituduh nipu dari setahun yang lalu sampai sekarang tetap ngaji tetap nyantai saya nipu sudah masuk penjara coba yang bilang saya nipu itu ngomong di youtube coba ngomong gak usah ngomong saya pakai tering gak usah ngomong saya apa coba saya tantang yang 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 nuduh saya nipu coba bilang Gu Sam Sudin penipu gitu ngomong gitu di youtube saya ingin tahu baru akan saya buktikan ayo tak tantang yang bilang saya katanya dukun penipu coba bilang gak usah bilang Gu Sam Sudin yang lain-lain padunnya kepeden coba bilang Gu Sam Sudin penipu akan saya buktikan tapi sebelum saya buktikan saya juga minta untuk orangnya membuktikan siapa yang saya tipu satu orang saja orang yang saya tipu bawa ke polres laporkan saya masuk penjara nanti tak buktikan dari pengadilan cuma keluar-keluar itu tidak ada yang berani termasuk hari setianto itu gak berani gak berani bilang Gu Sam Sudin penipu itu gak berani cuman bilangnya seandainya gak bisa seumpama ngomongnya cuman ngunuk itu seumpama seandainya Gu Sam Sudin ini mau ngunuk itu gak berani saya tantang kalau dia berani bilang Gu Sam Sudin penipu itu dia bilang berani bilang seperti ini saya buktikan di depan dia ayo ayo kita buktikan di pengadilan yuk saling membuktikan saling membuktikan enak nantinya ini cuman teriak teriak Gu Sam Sudin seandainya seumpama ya mana mungkin itu apanya saya juga bilang seandainya itu kemarin itu masalahnya seperti itu kenapa kok dia itu ngelesnya seperti itu gak bisa sampai ke pengadilan gak bisa diproses masalahnya dia cuman bilang seandainya seumpama nah kata-kata seandainya seumpama Gu Sam Sudin melakukan ini itu di-upload terus semua orang menganggap itu iya itu pasti dan dia jawab di kantor polisi di periksa polisi dia jawab itu kan seandainya saya kan gak pernah bilang kalau Gu Sam Sudin itu nipu seandainya katanya seperti itu makanya gak bisa gak bisa ketemu di pengadilan karena dia gak nuduh saya nipu jadi ketika ditanya di polisi di periksa bahkan ditanya di pengacara di depan saya itu dia bilang cuman seandainya kan saya bilang seandainya ngelesnya kayak gitu pintarnya itu nah seandainya opini seperti ini nah dia mengatakan seandainya dia hanya menabarkan opini nah ini yang dijadikan sebagai tuduhan tapi dia kalau ditanya kamu mengatakan Gu Sam Sudin menipu enggak saya cuman bilang seandainya makanya tak suruh membuktikan kan bilangnya gitu ngelesnya itu ilmu hikmah mau dibuktikan apa kalau mau disini ya ngobrol disini ada disini lihat secara langsung itu Allahumma Sulele Muhammad Allahumma Sulele Muhammad nah inilah masalahnya sebenarnya yang tidak diketahui oleh masyarakat luas karena beliau itu dari Setianta itu hanya bilang seandainya makanya saya tantang dia coba berani enggak bilang Gu Sam Sudin penipu gitu bilang seperti itu kan saya buktikan nanti di pengadilan enggak akan berani dia Allahumma Sulele Muhammad tok kanjil tok kanjil kanjil Allahumma Sulele Muhammad Allahumma Sulele Muhammad tapi Alhamdulillah Alhamdulillah pada akhirnya saya yang bukan siapa-siapa ini saya sendiri loh ya saya sendiri diserang oleh lima orang yang terkenal lima naga lima orang yang terkenal dia sendiri Haris Setianto di belakangnya ada langsung naik saya disebut dia di kompuser langsung emas langsung disebut sama siapa itu Ustadz Faejar disebut sama siapa itu namanya dokter Richard saya cuma sendiri saya sendiri diantam sama artis ya saya bangga loh saya bukan siapa-siapa pemulung rosok uang kampung bisa sampai disebut sama artis-artis tingkat tinggi artis-artis papan atas Allahumma Sulele Muhammad tapi semuanya ada hikmahnya pohon itu semakin tinggi anginnya semakin gencang dinikmati saja semuanya semuanya akan ada hikmah hikmahnya jadikan itu sebagai pupuk cacian hinaan dari orang itu menjadi pupuk untuk diri kita memang saya itu bukan siapa-siapa terlihat baik hanya karena Allah itu masih menutupi aib-aib saya kalau Allah membuka aib saya semua orang itu gak ada yang mau dekat sama saya panjeningan itu masih mau datang ke sini karena Allah itu masih menutupi aib-aib saya saya itu lebih jelek dari apa yang mereka katakan sepenting seduluran Alhamdulillah sekarang kita bisa sambung silaturahmi seduluran benar-benar apa adanya bukan karena ada apa-apanya maksudnya gak menganggap saya sakti gak menganggap saya hebat untuk Kang Jokor kalau telepon harus diiani saja oh aku tukang mobil karena aku samsudin aku orangnya pengen mata-mata begitu saja gak usah di duit jangan sampai dijawab yang membuat sana itu kecewa seneng kalau ada mobil mobil di jenis sorong demi Allah demi Rasulullah saya belum dikatakan Jokor belum dia menawar rezeki nenek dikatakan Jokor rejeki nakeh bisa dikatakan mobil terus saya menawar rejeki dikatakan terus saya kecewa membahayai ini searan-aran ini sejarah kalau ada orang yang membicarakan kita apapun aku di kampung kok dibicarakan dulu berarti aku sudah berbicara lho saya berbicara apa kampung itu merosok sampai dibahas Jakarta jadi kongguser kalau lulusan luar negeri itu suatu hal yang luar biasa kalau menerpak angin kita semakin tinggi berarti semakin tinggi kan kalau kita membicarakan orang itu kalau orang itu membicarakan kita berarti kita ada di depannya jadi itu suatu nikmat yang luar biasa setidaknya mereka mengakui saya Allah Allah Muhammad Allah Muhammad 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 punya pondok pesantren beliau ini Masya Allah luar biasa kok gelap gelap yang nikmati Allah luar biasa kerumatan yang akan pergi pulau matur bayai Allah Muhammad TRT kok manjenengan ada di sini dalam kenapa enggak dibawa ke sini enggak bisa jalan warganya yang jendengan warganya yang jendengan enggak bisa jalan sakit sekarang di mana enggak bisa dibawa ke sini tak kesana sebentar sebentar mau yang mau ikut mau saya tak nilai khawatir aku lepah belas soalnya enak belas di sana sebentar gedap eh enggak didani enggak enak mati sama deni apa ya pada tumut enggak 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 kenapa kenapa enggak dibawa ke sini jalan jalan macam nyambaan tadi kejam pinten nanti kalau bisa digotong ke sana ya tapi enggak bisa jalan enggak tahu ya sudah hampir dua tahunan dua tahun enggak bisa jalan siapa istrinya pun di mobilnya ini ini di belakang Masya Allah dari sana enggak bisa ini enggak bisa jalan ini saya tak dari sebelah dari sebelah situ enggak bisa enggak bisa melaku ini 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 udah berapa lama enggak bisa jalan kurang lebihnya dua tahunan dua tahun enggak bisa jalan ya Allah Allah Allahumma sallallahu alaikum Nami ini Sinta nih ya? Pak Jiman Astagfirullahaladzim Allahumma sallallahu alaikum Bismillahirrahmanirrahim Ambilkan batu saya coba Kalung Minta ke opah kalau gak ada Ambilkan kunir sayang A'udzubillahimina syaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Astagfirullahaladzim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Allahumma salli wa sallim Wabarik ala sayyidina Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahim 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 Jutullah Afalullah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Semua gangguan ikatan penyakit Yang mengganggu, yang mengikat Di dalam tebuh Bapak ini Dengan izin Allah Dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Dengan izin Allah Dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Dengan izin Allah Dengan kalimat Dengan izin Allah Dengan kalimat Ilang-ilang-ilang Merkua kalimat Ilang-ilang Merkua kalimat Bismillahirrahmanirrahim Dengan izin Allah Dengan kalimat La ilaha illallahu Muhammadur Rasulullah Dengan izin Allah Dengan kalimat La ilaha illallahu Muhammadur Rasulullah Hai kau bangsa jin Yang ada di dalam pinggang Bapak ini Dengan izin Allah Dengan kalimat La ilaha illallahu Muhammadur Rasulullah Hai kau bangsa jin Yang ada di dalam Perut Bapak ini Dengan izin Allah Dengan kalimat la ilaha illallah muhammadu rasulullah Hai kau bangsa jin yang ada di dalam kaki bapak ini Dengan izin Allah dengan kalimat la ilaha illallah muhammadu rasulullah Keluar kamu dengan izin Allah Dengan kalimat la ilaha illallah muhammadu rasulullah La ilaha illallah muhammadu rasulullah Keluar kamu dengan izin Allah Keluar kamu dengan izin Allah Keluar kamu dengan izin Allah Dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Keluar dengan izin Allah Keluar dengan izin Allah Dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Keluar dengan izin Allah Dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Bismillahirrahmanirrahim Dengan izin Allah Dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Hai kau bangsa jin Yang mengganggu di dalam tubuh Bapak ini Dengan izin Allah Dengan kalimat Keluar kamu dari dalam tubuhnya Dengan izin Allah Dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Allahumma salli wa sallim Wabarik ala Sayyidina Muhammadin lurid dhati Wasyiri sari Fisa iril asmai Wasyifati wa ala alihi wa sahbihi Wasallim Allahumma salli wa sallim Wabarik ala Sayyidina Muhammadin lurid dhati Wasyiri sari Fisa iril asmai wa shifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin Nuridhati wa shiri sarifi sa'iril asma'i wa shifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin Nuridhati wa shiri sarifi sa'iril asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allah 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 Allahumma salli wa sallim wa barik ala Syedina Muhammadin Nuridhadi wa sirei sarifi sallallahu alayhi wa sallim wa sallim wa sallam coba didudukan didudukan pemonggo dibantu dibuka pintunya nggak bisa dibuka coba dibantu didudukan ya dibantu didudukan diangkat 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 kalem 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 didudukan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allahumma salli wa sallim wa barik ala Syedina Muhammadin Nuridhadi wa sirei sarifi sirei asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma salli wa sallim wa barik ala Syedina Muhammadin Nuridhadi wa sirei sarifi sirei asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim dengan izin Allah dengan kalimat La ilaha ilallahu Muhammadur Rasulullah semua gangguan ikatan penyakit yang mengganggu, yang mengikat di dalam tubuh bapak ini hilang dengan izin Allah dengan kalimat La ilaha ilallahu Muhammadur Rasulullah hilang dengan izin Allah dengan kalimat La ilaha ilallahu Muhammadur Rasulullah Allahumma salli wa sallim wa barik ala Syedina Muhammadin Nuridhadi wa sirei sarifi sirei asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma salli wa sallim wa barik ala Syedina Muhammadin Nuridhadi wa sirei sarifi sirei asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma salli wa sallim wa barik ala Syedina Muhammadin Nuridhadi wa sirei sarifi sirei asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma salli wa sallim wa barik ala Syedina Muhammadin Nuridhadi wa sirei sarifi sirei asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma salli wa sallim wa barik ala Syedina Muhammadin Nuridhadi wa sirei sarifi sirei asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma salli wa sallim wa barik ala Syedina Muhammadin Nuridhadi wa sirei sarifi sirei asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Hai kau bangsa jin Dengan izin Allah Dengan kalimat Semua gangguan ikatan yang mengganggu Yang mengikat di dalam tubuh Bapak ini Hilang dengan izin Allah Dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Allah 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 Tarik nafas Pak Baca satu kali tarikan nafas La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Tarik satu kali tarikan nafas La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Hilang-hilang sekakersanik Kesti Allah Marka kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Satu kali tarikan nafas La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Bismillahirrahmanirrahim Dengan izin Allah Dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Ya Allah Sembuhkanlah Turun Tidak apa-apa Tidak apa-apa Tidak apa-apa Tidak apa-apa Tidak apa-apa Jalan Berapa lama Tidak bisa jalan Jangan dibantu Tidak apa-apa Tidak apa-apa Tidak jalan Tidak jalan Dengan perantara Kusam Jujin Saya sembuh Saya bisa jalan Dengan izin Allah Jalan Ya melaku Tidak apa-apa Tidak apa-apa Tidak apa-apa Tidak apa-apa Yatan Ya melaku Allah Seems し Tidak apa-apa Tidak apa-apa Tidak apa-apa Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin Nuridati wa syri-sariti sa'ir al-asmai wa syifati wa ala alihi wa sahbihi Rumahnya mana ini rumahnya? Rumah yang di, rumah yang di, rumah yang di, sembang Jauh gak dari sini? Diminumin madu sama kukirnya ya Diminumin madu sama kunirnya Nanti tak bantu kesana Ini masih ada di bagian lambungnya Nanti biar saya keluarin dulu Allahumma salli wa sallim wa sallam Pikir Allah Allah Udah bisa jalan Masukkan aja Masukkan aja Masukkan nanti kesana gak apa-apa Dimin madu sama kunirnya Minumin madu sama kunir ya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala alihi Sayyidina Muhammad Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala alihi Sayyidina Muhammad Allahumma salli alihi Sayyidina Muhammad Allahumma salli ala 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 Sayyidina Muhammad Allahumma salli alihi sayyidina Muhammad Al-Fatihah 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 Suruh tekan santri di bagian kaki Al-Fatihah 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 Masuk nafas, luar nafas Allah, gak apa-apa sambil belajar gak apa-apa Muhammadin tibil quro Ini adalah ini Allahumma salli wa sallimu mubarak ala Sayyidina Muhammadin Nuridhati wa sri sarifi Sari al-Asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallimu Allahumma salli wa sallimu mubarak ala Sayyidina Muhammadin Nuridhati wa sri sarifi baca solawatnya solawatnya dibaca ringas pringis kasih air ya Allah saya meminta ilmu gaib yang positif untuk diri saya, keluarga, agama dan negara bismillah masuk nafas hu kelar nafas Allah masuk nafas hu kelar nafas Allah masuk nafas hu kelar nafas Allah rasakan setiap hari di rumah baca dulu istighfar seratus kali terus salawat seratus kali masuk nafas hu kelar nafas Allah masuk nafas hu kelar nafas Allah diambilkan setiap minimal jam 2 malam sampai nanti subuh ya subuh baru nanti sholat subuh ala sayyidina muhammadil ibil khudu dengan izin Allah dengan kalimat la ilaha illallah muhammadil rasulullah semua gangguan yang ada di dalam tubuh belia ini hilang dengan izin Allah dengan kalimat la ilaha illallah muhammadil rasulullah keluar dengan izin Allah Tarik nafas Baca dalam hati Ya Allah Saya meminta ilmu gaib yang positif Untuk diri saya Keluarga, agama, dan negara Masuk nafas Keluar nafas Masuk nafas Keluar nafas Allah Masuk nafas Mata terpecam Terpecam Bismillahirrahmanirrahim Tarik nafas, baca Allahumma salli Wasallim Babarik ala Sayyidina Muhammadinin Nuridhati Wasirisari Isairil Asmai Wasifati Wa ala alihi Wasallim Tarik nafas Oh Allah 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 Wasallim Allahumma salli Ala Sayyidi Sayyidi Allah Muhammadin Fifi Al-Qulubi Wasallim 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 Asyidina Wasallim 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 Sabur Isidina Anbili Wasallim Ambilin Ambilin Cas Mengapa Atau Allah Umma selamat menikmati 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 Allah semuanya selamat menikmati selamat menikmati